Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya itu mau menjelaskan bahwasannya Ratu Adil selalu berjaga-jaga supaya tidak dijatuhkan Jadi sosok Ratu Adil ini, dia itu selalu berjaga-jaga Supaya dia tidak dijatuhkan Dimana yang namanya orang Kalau dia dijatuhkan pasti rasanya tidak enak Pasti rasanya itu tidak enak Dimana musuh kita, musuh orang-orang beriman itu bukan manusia Jadi musuh kita itu bukan manusia Kita salah kalau kita menganggap sesama manusia itu sebagai musuh kita Jadi musuh kita bukanlah manusia Melainkan musuh kita adalah iblis Iblis adalah musuh kita yang sebenarnya Dimana kita sebagai orang beriman Haruslah berjaga-jaga Supaya kita tidak dijatuhkan oleh si iblis Karena si iblis itu bagaikan binatang buas Bagaikan serigala yang selalu mengelilingi kita Mencari tahu kelemahan-kelemahan kita Dan berusaha menjatuhkan kita dari kelemahan kita Dimana setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan memiliki kekurangannya masing-masing Setiap manusia pastilah memiliki kelebihannya masing-masing Dan kelemahannya masing-masing Dan iblis ini Dia itu berusaha Mencari celah Mencari lubang Di dalam kelemahan kita Iblis mau masuk ke dalam lubang kelemahan kita Dan menghancurkan kita Seperti hanya Nabi Yusuf Nabi Yusuf dicoba iblis bermacam-macam Selalu gagal Tetapi iblis tahu Yusuf adalah seorang laki-laki Yang namanya seorang laki-laki Pasti dia lemah di hadapan seorang wanita cantik Pasti dia lemah di hadapan seorang gadis yang masih lugu Di hadapan gadis yang masih lembut Sehingga iblis Mencari lubang Iblis mau Menghancurkan Mau menjatuhkan Yusuf Lewat kelemahan dia Lewat hawa napsu Hasrat manusiawi dia Benar saja Saat itu Yusuf juga benar-benar mulai tergila-gila Mulai jatuh cinta Mulai masuk ke dalam jebakan iblis Tapi Sebelum Wanita itu Mau Berending intim dengan Yusuf Yusuf jadi ingat kepada Tuhan Yusuf langsung lari dari kamar itu Sehingga Jebakan iblis Gagal lagi Untuk Yusuf Begitu pula kita Kita harus Membentengi diri kita Kita harus berjaga-jaga Supaya kita Tidak jatuh Kedalam perangkat iblis Supaya kita Tidak jatuh Di dalam lubang Buatan iblis Dimana Ketika kita Sudah mulai bangkit Kita sudah mulai kuat Kokokanlah itu Dengan iman Saudara Semua Dimana Ratu Adil ini Juga Berjaga-jaga Supaya tidak Dijatuhkan oleh iblis Dimana iblis itu Berusaha Mencari celah Masuk ke dalam hidup kita Melalui Kelemahan kita Karena melalui Kelemahan kita Itulah Kita bisa Diancurkan Kita bisa Dijatuhkan Kita bisa Diremukannya Tapi Kita sebagai Umat beriman Segala kelemahan kita Kita perkuat Dengan Iman kita Iman kita Akan menguatkan kita Di dalam kelemahan kita Dimana Kita hidup itu Oleh karena iman Kita hidup oleh Karena percaya Tanpa iman Tanpa percaya Hidup kita Jadi hidup yang Sia-sia Hidup kita Menjadi hidup yang Hambar Maka dari itu Saudara-saudara Sekalian Perkuatkan Iman Berjaga-jagalah Di dalam Sepanjang hidupmu Mau pagi Siang Sore Maupun malam Senantiasa Berjaga-jagalah Jangan Sampai Iblis masuk Kedalam hidupmu Dan menjatuhkanmu Yang nantinya Akan membuat Dirimu Hancur Akan membuat Jiwamu lemas Tetaplah semangat Dalam hidup ini Pagari Semangat Anda Dengan jiwa Dan iman Anda Karena imanlah Yang akan Mengantarkan Anda Kepada kehidupan Dan kemenangan Teruslah terbang tinggi Bagai Raja Wali Di angkasa Jangan mau Dipenjara Oleh dosa-dosa Jangan mau Dipenjara Dengan kekelaman Hancurkan Segala Belenggu Hancurkan Segala Penjara-penjara Hidup Terbang Bebas Terbanglah Tinggi Bagai kan Raja Wali Yang mengepakkan Sayapnya Jauh tinggi Ke angkasa Hidupmu Bebas Hidupmu Tak terkurung Apapun Kau berjaya Di dalam hidupmu Tapi ingatlah Setelah kau Melakukan dosa 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 Sekali melakukan Dosa Kau dapat Terjengungus Kedalam dosa Yang sama Karena iblis tahu Dosa yang kau Lakukan itu Pasti membuatmu Senang Maka dari itu Hati-hatilah Jangan sampai Jatuh Kedalam dosa Yang sama Terbang tinggi Selalu Lem meninggi Selalu tinggi 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 Dan tinggi Lampaui Pikiran manusia Berjaya Dalam hidupmu Raihlah Kemenangan Raihlah Kesuksesan Di dalam hidupmu Atas Dasar Iman Semuanya Atas Dasar Iman Tanpa Iman Semuanya Tidak Bisa Dicapai Seorang Youtuber Dia bisa Sukses Karena dia Yakin Dia bisa Dia percaya Dia yakin Dia imani Kalau dia bisa Sukses Di dunia Youtube Tanpa Iman Tanpa Kepercayaan Tanpa Keimanan Semuanya Akan Sia-sia Semuanya Tidak Akan Terjadi Tanpa Iman Semua Yang Terjadi Karena Atas Dasar Iman Terima Kasih Jangan Lupa Like Dan Subscribe